Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kaimana Saban Harinya terus-menerus melakukan pengamanan di 10 titik rawan laka dalam kota Kaimana pada pagi hari. Sementara di sore hingga malam hari pengamanan dilakukan di 3 titik. Upaya rutin yang dilakukan Satlantas Polres Kaimana ini dalam rangka untuk mendekat angka laka lantas di wilayah Kabupaten Kaimana. Kapolres Kaimana melalui kasat lantasnya Ibtu Yosias Tantuhai Esos dalam keterangan yang menyebutkan pengamanan yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut upaya menjadikan Kaimana sebagai wilayah tertib berlalu lintas. Kita tetap mengutamakan pendekatan persuasif, jadi kita akan lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pengendara yang sering tidak menggunakan helm standar, terobos lampu merah, dan terlebih mereka yang mengendarai kendaraannya dalam kondisi miras. Ini yang sangat risikan, dan kami tetap memberikan perhatian lebih, apalagi dalam 3 bulan terakhir sejak Agustus 2022 lalu, dari 7 kasus laka lantas, 3 diantaranya meninggal dunia akibat miras akuinya. Selain rutin melakukan pengamanan di titik-titik rawan dalam kota Kaimana, pihaknya juga membagikan brosur kepada pengendara, termasuk juga membagikan masker bagi mereka yang tidak mengenakan masker, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dia juga mengaku selain itu pihaknya juga melakukan rahasia rutin, baik dilakukan oleh Satlanta sendiri maupun berkoordinasi dengan Subden POM Kaimana. Intinya berbagai upaya terus kita lakukan memberikan penyadar tahuan bagi masyarakat, khususnya pengendaraan roda 2 dan roda 4 di Kaimana, agar tertib berlalu lintas, karena dengan tertib berlalu lintas kita bisa mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan ujarnya. Di akhir keterangannya, Kasata Tuhai juga meminta kepada para orang tua, agar tidak memperbolehkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Karena lakalan tas bisa saja terjadi ketika kita memberikan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, apalagi umur mereka masih belum cukup. Sebaiknya orang tua memberikan waktu untuk menjemput di sekolah atau mengantarnya jika ada keperluan, pintanya lagi. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan, Kabar Triton, mengabarkan. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.